bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibi meragukan vaksin nusantara yang buatan terawan itu ya sebelum kesana kita lihat dulu berita tentang vaksin nusantara berita ini dari halaman jpnn.com dengan judul vaksin nusantara oleh dahlan iskan tentu pemirsa semua masih inget ya bapak dahlan iskan ini ya kita baca aja beritanya jpnn.com pada balapan vaksin dunia ini Indonesia bisa menyalip di tikungan bisa seperti pembalap Michael Schumacher atau Valentino Rossi dulu pembalap kita adalah Dr. Chung Jendral Terawan Putranto Janssen & Janssen menyalip Pfizer dan AstraZeneca dengan penemuannya yaitu cukup 1 kali suntik Pfizer sendiri menyalip Tiongkok Sinovac dalam hal aplikasi yang lebih tinggi yaitu 95% kini vaksin nusantaranya Dr. Terawan akan menyalip di banyak tikungan sekaligus mulai bulan Mei nanti tidak lama lagi oh Alhamdulillah ya ternyata vaksin dalam negeri nih bisa menyalip mereka semua kalau BPOM bisa mengeluarkan izin pemakaian darurat di bulan itu uji coba pendahuluan sudah diselesaikan aman uji coba tahap 1 sudah pula selesai hasilnya sudah dilaporkan ke BPOM juga sudah dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia ke WHO ya jadi vaksin nusantara ini uji coba tahap 1 nya itu sudah direport ke BPOM dan WHO dari uji coba tahap 1 itu terlihat tidak satu pun sukarelawan yang terkena efek samping berarti vaksin ini aman tak satu pun terkena efek samping minggu ini diharapkan Badan Obat dan Makanan Indonesia itu mengizinkan dilakukannya uji coba lanjutan uji coba tahap 2 dengan jumlah dan variasi sukarelawan yang lebih banyak dan variasi dosis yang lebih luas ya semoga Badan POM kita bisa memberikan izin ini secepatnya ya lebih cepat lebih baik pun kalau sukses BPOM akan mengizinkan lagi segera dilakukan uji coba tahap 2 dengan demikian izin pemakaian darurat bisa didapat awal Mei 2021 dengan adanya izin BPOM ini jadi target mereka Emergency Use Authorization atau EUA nya itu bisa keluar di awal bulan Mei ini bukan main kebanggaan nasional itu kalau terwujud kalau semua tahapan sisa itu lancar maka Indonesia benar-benar akan bisa menyalip di tegungan sekaligus di banyak helokan jadi menurut pada ahlan ini vaksin Nusantara ini benar-benar ngebuat bangga ya bisa nyalip mereka semua gitu dengan cepat apa aja nih keunggulannya kita baca lagi beritanya pertama vaksin Nusantara ini akan bisa ditubuh kita seumur hidup tidak seperti vaksin yang sudah ada hanya bertahan 1 tahun ada yang bilang hanya 9 bulan ada yang bilang lebih penek lagi artinya kalau pandemi tidak selesai 6 atau 9 bulan lagi berarti kita kan harus divaksin lagi memang ya saya pernah membaca juga di sebuah artikel bahwa vaksin yang sekarang ada ini memiliki umur tertentu untuk bertahan di dalam tubuh jadi di saat beberapa waktu nanti itu harus divaksin kembali kedua suntiknya hanya sekali pun tidak sakit lokasi penyuntikannya tetap di lengan tapi tidak perlu dalam cukup mencapai bagian lemak karena itu alah jarum suntiknya tidak tegak lurus tidak seperti suntik vaksin yang ada selama ini jarumnya harus mencapai otot lengan harus dalam posisi jarum pun harus tegak lurus rasa sakit dari suntik vaksinasi yang ada sekarang ini timbul akibat teknik penyuntikan yang seperti itu jadi maksudnya dengan cara menyuntikannya walaupun masih sama di lengan ya tapi tidak terlalu dalam karena di jaringan lemak otomatis tidak terlalu sakit dong ketiga tidak perlu disimpan di suhu dingin cukup di ruangan biasa puskesmas yang kulkasnya sudah penuh pun tidak harus memberi kulkas baru pun kalau listrik mati tidak membuat vaksin Nusantara sampai rusak berarti cocok sekali dengan kondisi Indonesia Indonesia benar-benar tiba-tiba unggul jelas ini sangat jadi keuntungan juga ya kalau misalnya tempat untuk menyimpan obatnya yang harus dingin itu misalnya kulkas yang ada disananya itu penuh berarti kan gak harus disimpan di kulkas dan tidak ada resiko di saat ada mati listrik tuh di daerah tertentu nah di tempat pelayanan kesehatan tersebut yang terdampak mati listrik itu itu kan gak bikin vaksinnya rusak kalau vaksinnya mudah rusak yang ada vaksin sudah dibeli tapi gak nyampe harus beli lagi double lagi kerugiannya dan apalagi kalau ditambahkan pengadaan vaksin yang harus dibarengi dengan pengadaan cool storage atau tempat penyimpanan dingin kulkas? ya kosnya jelas lebih besar kalau pengadaannya harus dengan kulkasnya ya kita lanjut lagi kan ini teknologi Amerika mengapa disebut vaksin Nusantara? tanya padahal karena di Amerika sendiri belum dikembangkan pengembangan pertamanya dilakukan di Indonesia uh hebat dengan peralatan sepenuhnya buatan Indonesia ujar Hariono Winarta oke nah ini vaksin Nusantara kok bisa ya? ini harusnya kan mendukung ini program yang menghasilkan produk di dalam negeri harusnya kan didukung malah meragukan mengenai vaksin Nusantara tersebut dan pernyataan keraguan ini ada di berita pada halaman CNN Indonesia dengan judul ID Ragu antibody vaksin Nusantara Tarawan tahan seumur hidup kita simak beritanya Jakarta CNN Indonesia Ikatan Dokter Indonesia meminta tim uji klinis vaksin Nusantara mempublikasikan hasil uji fase pertama vaksin tersebut secara transparan permintaan itu menyusul klaim antibody vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Indonesia Tarawan Agus Putranto mampu bertahan seumur hidup sebetulnya mampu bertahan seumur hidup itu yang mana buktinya karena sekarang kita ada di jaman evident-based medicine jangan membuat publik bingung kata Ketua Satgas COVID-19 ID Jubairi Jurban kepada CNN Indonesia.com Jumat tanggal 19 Februari Pak Ketua Satgas COVID-19 Bapak Dokter Jubairi Jurban harusnya Bapak itu tanyakan langsung ke Pak Terawan ke Dokter Terawan kan Bapak sama-sama dokter kenapa harus malah menyampaikan dulu ke media bukannya langsung berkoordinasi antar sesama badan pemerintah antar Satgas COVID-19 dengan langsung timnya Pak Terawan tim vaksin Nusantara kan tinggal bertanya langsung klarifikasi langsung sehingga kan bisa mendapatkan jawaban dengan jelas mengapa klaim tersebut bisa keluar dari dokter Terawan ya dari semua yang sempat diulas oleh Pak Dahlan Iskan melalui situs jpnn.com disitu sudah dijelaskan semua kelebihan-kelebihan dari vaksin Nusantara ini yang mungkin nanti bakal membuat Indonesia bangga semoga diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam membuat vaksin ini agar pandemi COVID-19 cepat berakhir amin ya robbal alamin hanya saja untuk beberapa pihak yang memang merasakan keraguan atau meragukan cobalah untuk klarifikasi langsung apalagi yang sesama dokter sesama sebuah badan yang besar sesama orang-orang pemerintahan konon kan katanya tim vaksin ini juga dicetuskan oleh Pak Jokowi maksudnya Pak Jokowi yang memberikan perintah secara lisan kepada Pak Terawan untuk membentuk tim vaksin ini sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolehlah kita mengatakan kalau Bandung adalah ibu kota tahfij Indonesia karena saking banyaknya yayasan dan rumah tahfij yang berdiri di kota ini salah satunya adalah yayasan rumah Quran Indonesia saat ini yayasan rumah Quran Indonesia sedang membuka program wakaf untuk membebaskan rumah singgah bagi penghafal Al-Quran dari kalangan yatim dan du'afa selama ini yayasan rumah Quran Indonesia melakukan pembinaan terhadap 150 santri mukim dan non-mukim dengan status yatim dan du'afa di sebuah rumah kontrakan sehingga yayasan rumah Quran Indonesia membutuhkan bantuan kita untuk membebaskan rumah tersebut agar dapat digunakan dengan lebih maksimal selain untuk pembebasan rumah singgah setiap dana yang terkumpul juga akan digunakan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka yang membutuhkan bantuan terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh